Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa tim Sargabungan yang terdiri dari Basarnas dan TNI Polri, terus melanjutkan upaya evakuasi terhadap korban terakhir yang masih tertimpa reruntuhan bangunan Masjid Raya Mamuju. Hingga Kamis dini hari, tepat pada pukul 2.30 Wita, korban bernama Dayang Tobo akhirnya berhasil dievakuasi. Satu korban terakhir dari dua korban yang tertimpa reruntuhan bangunan Masjid Raya Juhada Mamuju, akhirnya berhasil ditemukan tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri pada pukul 2.30 Wita, kamis dini hari kemarin. Sebelumnya, tim Basarnas juga telah berhasil mengevakuasi korban bernama Henrik pada pukul 22.30 Wita, Rabu Malam. Usai dievakuasi jenazah korban Dayang Tobo, langsung dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga dan akan dibawa ke kampung halaman korban di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Korban atas nama Jamal Luding Dayang Tobo sudah berhasil dievakuasi di rentuhan masjid Agung Mamuju ini. Dan korban sudah diberangkatkan ke kampung halaman, tepatnya di Kabupaten Jeneponto, Kecematan Kelara, semua masuk, sholat subuh diberangkatkan. Dengan ditemukannya dua korban pekerja bangunan tersebut, proses pencarian pun ditutup. Sementara di lokasi kejadian dipasangi garis polisi agar warga tidak masuk ke area lokasi karena berpotensi mengancam keselamatan. Dari Kabupaten Mamuju, Frendi Kristian, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!